Halo, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Sherly, apotekar Anda. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai demam. Demam adalah meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Keadaan ini menandakan adanya suatu penyakit atau kondisi tertentu di dalam tubuh. Siapa saja dapat terkena demam mulai dari bayi hingga orang dewasa. Demam umumnya terjadi sebagai reaksi sistem imun tubuh dalam melawan infeksi kuman penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang sering menyebabkan demam adalah flu, radang tenggorokan, dan infeksi saluran kemih. Selain penyakit, demam juga bisa terjadi akibat paparan cuaca dan suhu panas yang berlebihan, siklus menstruasi, reaksi setelah imunisasi pada anak, atau efek samping obat-obatan tertentu. Meski kadang mengkhawatirkan, namun sebagian besar penyebab demam akibat infeksi virus dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, apabila suhu sudah lebih dari 39 derajat Celcius, diperlukan penanganan untuk mengatasi ketidaknyamanan akibat demam dan mengobati penyebabnya. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk menurunkan demam adalah ibuprofen. Selain sebagai obat penurun demam, ibuprofen juga dapat meredakan nyeri dan dapat digunakan sebagai anti-radang. Ibuprofen bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu zat kimia yang memicu timbulnya tanda dan gejala radang seperti nyeri, bengkak, atau demam saat tubuh mengalami luka. Dengan dihambatnya pembentukan prostaglandin ini, maka keluhan akan meredah. Ibuprofen juga dapat digunakan untuk mengatasi radang sendi dan demam pada flu tulang. Untuk dosis dan aturan pakai ibuprofen tablet pada dewasa dan anak usia di atas 12 tahun dapat diberikan 200 hingga 400 mg, diberikan 4-6 jam sesuai kebutuhan atau sesuai anjuran dari dokter. Baik demikian informasi dari saya mengenai demam dan ibuprofen. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan, Anda dapat bertanya di kolom komentar. Salam sehat, saya Shirley Apoteker Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.